Ini adalah tablet dari iTel dengan tipenya Vista Tab 30 Yang dijual dengan harga 1,8 jutaan saja Kita lihat boxnya dulu, di bagian atas ini ada keterangan e-mail Kenapa bisa ada e-mail? Karena tab ini bisa pakai kartu dual SIM 4G Dan unit saya ini warna sky blue Di bagian bawahnya ada keterangan Vista Tab 30 Untuk sisi kiri dan sisi kanannya sama ya, Vista Tab 30 Cuma yang sisi kanannya ada keterangan, dia garansinya selama 12 bulan Untuk bagian belakang boxnya ada keterangan speknya Full HD+, 11 inch, baterai 7000, dual speaker, landing center, dan ada keterangan 4G Di bagian bawahnya keterangan, RAM-nya 4GB Bisa di-extension sebanyak 8GB, makanya total 12GB Dan storage-nya ini 128GB Kita akan langsung unboxing saja Vista Tab 30 ini Ini hitungannya sudah tablet ketiga dari iTel ya Kita coba buka Oke Vista Tab 30 Slim Elegant Grand Experience Di sini ada keterangan fitur-fiturnya lagi Kita coba keluarin dulu Dan di sini langsung ketemu dengan charger, kartu garansi, SIM tray Untuk kepala chargernya ini hanya 10W saja Jadi untuk isi boxnya seperti ini Kita akan buka tabnya ya Untuk penampakan belakangnya seperti ini Di bagian kirinya ada keterangan Vista Tab Desain by iTel Ada satu buah kamera, ada flash, dan ada tempelan IMEI Sekarang kita lihat framenya Di bagian atas guys ya Ini ada grill speaker Dan ini USB Type-C loh Ini bagian atas guys Untuk sisi kanannya ada tombol lock, tombol power, tombol volume atas bawah Ada lubang speaker, ada slot SIM tray Sisi bawah ada lubang grill speaker Sisi kirinya ini polos Untuk kamera depannya ini sejajar dengan tombol volume ya Dan sudah terpasang anti gores Saya akan nyalain tabnya Vista Tab 30 ini dari iTel Dan di sini untuk framenya lumayan simetris ya Meskipun agak sedikit tebal Dan ini untuk ukurannya mencapai 11 inci Saya akan snap dulu Dan ini adalah penampakan awal dari iTel Vista Tab 30 ini Untuk storage-nya ini baru kepakai 7% saja Dan free-nya itu masih lega banget jadi 119 GB Dan ada adaptive brightness ya Lumayan loh Untuk Wi-Fi-nya juga sudah support 5G Untuk Android-nya saat ini sudah di Android 14 Dengan security patch-nya sudah di bulan April Dan gue akan install aplikasi benchmark dan lain-lain Biar kita tahu speknya seperti apa Pertama-tama kita akan coba lihat UI dari iTel Vista Tab 30 ini Dia tampilannya itu benar-benar Android stock banget ya Teman-teman yang pakai handphone Google-Google Pixel-pixel pasti tahu Dan ini benar-benar stock banget Untuk aplikasi blow-over-nya juga tidak banyak Pertama-tama untuk tampilan setting-nya ini benar-benar Android stock banget ya Jadi benar-benar murni banget ini untuk tampilannya Dan gue cukup suka Karena tampilan Android stock begini Lebih clean Tidak banyak kostumisasi Dan di sini yang gue suka dari tablet ini adalah Plate screen-nya itu bagus banget Jadi kalau teman-teman mau split screen Itu teman-teman tinggal swipe begini saja Dan kalian mau split screen-nya yang apa ini Contoh ya Gue mau split screen Dua aplikasi marketplace Shopee dan Tokopedia Dan bisa teman-teman lihat ya Untuk tampilannya Jadi benar-benar kayak kita pakai dua handphone Dan ini tampilannya juga sangat besar sekali Dan ini bisa berjalan Ya meskipun kayak agak berat begitu Wajar lah Karena ini adalah tablet murah ya Sejutaan Tapi yang kerennya Ya dia bisa jalan gitu guys Dan yang gue suka Dia ini bisa nge-save guys Untuk split screen-nya Jadi teman-teman habis buka ini Teman-teman tinggal ke sini Dia langsung tetap posisinya masih sama Untuk split screen-nya Ini juga sama nih kan Posisinya masih sama untuk split screen-nya Lalu buat teman-teman yang punya anak Di sini dia ada aplikasi Untuk anak-anak ya Learning Center Cuman ini yang jalan Yang kids-nya ini tidak jalan Yang jalan itu yang K12 guys Jadi sini dia ada versi kayak bahasa Indonesia Terus buat teman-teman yang kelasnya berapa ini Contoh kelas 1 ya Dia ada tuh Cuman untuk ininya tidak banyak gitu guys Untuk videonya memang tidak banyak Jadi masih ya terbatas lah bahasanya ya Dan ini dia streaming Ternyata ini Learning Center dari Ruang Guru ya Tapi buat teman-teman yang punya anaknya yang masih kecil Yang masih kecil banget ya Kalian pakai Kidspace aja Karena Kidspace ini benar-benar dirancang Untuk anak kecil banget Ini gue udah aktifin Kidspace ya Jadi teman-teman kalau sudah aktif ya Sudah di setting Teman-teman tinggal setting dari lock screen aja Login-nya dari lock screen Di sini ada opsi nih Owner Ini anak saya Kita akan coba aktifkan Yang anak saya Jadi ini sudah masuk nih Dan begitu masuk Itu tabletnya Nggak bisa dipakai guys Jadi langsung Ke aplikasi ini Hitungannya Jadi dia kalau mau ke home Itu nggak bisa Jadi benar-benar Cuman bisa Akses aplikasi ini Jadi benar-benar Terkontrol banget Anak kalian gitu Dan kalau misalnya Orang tuanya mau pakai Kalian tinggal lock Kalian tinggal ke sini lagi Tinggal pilih owner Tinggal kalian Masuk Udah Balik lagi Tabnya Kayak biasa Dan sekarang kita cek Spek detail Dari Itel Vista tab ini Full HD plus 1920x1200 Android 14 Touchnya chipon Sensor accelerometer Ada RAMnya 4GB Dan sudah pakai UFS SOC-nya pakai Unisoc T606 Untuk screennya Dia hanya berjalan Di 60Hz saja Dan untuk rasionya Itu di 14,4 Banding 9 Dan ini untuk Memorinya 4128 ya Kameranya Ini sih Ya Yang penting ada aja sih Baterai 7000 mAh Untuk Antutu Saya sudah tes Core-nya Di 240.000 ya Dan ini keterangan Untuk CPU GPU Mem dan UX Untuk storage Saya juga sudah tes Dan ini benar Pakai UFS Karena speednya Mencapai 700an MB Lalu untuk Muddy touch Ini bisa sampai 10 jari Untuk touch sampling rate Ini jalan Di 120Hz Untuk gigimax Saya juga sudah tes Sehingga Call di 374 Multi call Di 1300an Dan sekarang Kita coba tes Main game Kita coba Main FC mobile Untuk setting grafiknya Ini Unishock T606 Sangat bersabat Banget ya Dia kebuka Sampai 60 fps Dan Kita akan coba Main Untuk fpsnya Ini 40an ya Sampai jumpa Sampai jumpa Aji langsung AFK Kita sambilan scan suhu ya Kisaran 40 dikit ya Di bagian tengah sini Cuman tidak bisa 60 fps ya Cuman di kisaran 40 fps begitu guys Dan buat teman-teman yang suka nonton Netflix Dia saat ini baru kebaca di Widevine L3 Yang tanda bisa streaming di SD saja 480 Dan ini agak gue sayangkan Tapi teman-teman tenang saja Karena ini gue sudah follow up ke orang ITELnya Gue bilang ini kenapa cuman L3 ya Dia bilang nanti bakalan dia langsung tanyain ke tim software Karena harusnya bisa sih gitu Paling dia bilang nanti di next update saja gitu Untuk display-nya ini sudah lumayan bagus ya Apalagi ini adalah tablet Besar banget Dan Full HD Plus-nya itu benar-benar real banget Karena kalau misalnya tidak Full HD Plus itu Pasti kelihatan banget guys Bergerigi-bergeriginya ini loh Kalau misalnya tidak Full HD Plus Dan ini benar-benar sudah halus Pinggiran-pinggiran juga sudah halus Buat nonton ini enak banget Warna nisikan juga bagus Untuk terangnya juga lumayan Benar-benar tidak ada komplainan Untuk kualitas display dari ITEL Vista Tab 30 ini Makanya pada saat Netflix-nya L3 Gue komplain banget gitu ke ITELnya Untuk speaker-nya benar-benar kenceng banget kan Secara power gue tidak ada komplainan Ini sudah terbilang sangat kenceng banget ya Untuk bass-nya juga udah lumayan Sudah ngedip juga ya Cuman agak sedikit mendem aja sih guys Untuk kameranya Kita coba cek ya Dia tampilannya seperti ini Ini kamera belakang ya Terus dia ada kamera depan Kamera depannya di tengah Untuk perekaman videonya Untuk yang kamera depan Dia bisa sampai HD 30 fps Kalau yang kamera belakang Full HD 30 fps Untuk menu-menunya Dia ada panorama ya Portrait, Pro, Capture ya Untuk more-nya Ada QR Code, Night Mode, Audio Note Kesimpulan saya terhadap tablet ini Ini tablet yang udah lumayan bagus ya Untuk sebuah tablet yang harga 1,8 jutaan Yang bikin saya suka itu Terutama kualitas display-nya Ini bagus Full HD Plus-nya itu benar-benar sangat menarik banget ya Terus dia datang dengan Android Stock Dan ternyata Android Stock-nya juga lumayan ya Space screen-nya juga berjalan dengan sangat baik Lalu dia juga sudah pakai iOS Dan yang paling wow adalah Dia sudah support kartu ya Dan yang disaingkan ya Pertama speaker-nya Agak sedikit mendem ya Lalu Netflix ya Yang masih L3 Btw segi saja ya Untuk unboxing Itel Vistatep 30 ini Dan terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau kalian suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam tablet 4G Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini